Intro Assalamualaikum Sobat Keluarga Kali ini kita akan mengunjungi Museum Sultan Mahmud Badarudin II Lokasi Museum Sultan Mahmud Badarudin II ini terletak diantara Benteng Ketua Besak dan Jembatan Ampera Palembang Assalamualaikum Sobat Keluarga Hari ini kita akan berjalan jalan melamping ke Museum Sultan Mahmud Badarudin II Museum Sultan Mahmud Badarudin II buka setiap hari kecuali hari Senin Harga tiket masuknya untuk pelajar seribu mahasiswa Rp2.000, umum Rp5.000, dan mancanegara Rp20.000 Yuk kita isi buku tamu dulu ya Sobat Isi buku tamu dulu Waduh Jembatan Ampera Di sebelah sana BKB tutupan pohon Keren ya Pembayarannya sudah pakai QRIS Dan bisa dibayar dengan aplikasi Sebelum masuk Yuk like dan subscribe dulu ya Sobat Wah tentunya Besar Iya Halo Sobat Keluarga Kita ada di Museum Sultan Mahmud Badarudin II Di Museum ini dibangun untuk kediamannya residen belakang di Palembang Di zaman penjajahan belakang Koleksi museum ini dimulai dari keberadaan kota Palembang sejak zaman kerajaan Sriwijaya Ada tiga prasasti penting yang ditemukan di Palembang Sehingga banyak ahli sejarah menyatakan Palembang sebagai lokasi kerajaan Sriwijaya Yaitu Prasasti Kedukan Bukit Prasasti Kedukan Bukit Prasasti Kedukan Bukit Prasasti Tarutuo Dan Prasasti Telaga Batu Menandai dibangunnya sebuah perkampungan atau sebuah daerah oleh Raja Sriwijaya dan Punta Hyang Dari Prasasti Kedukan Bukit Dari Prasasti Kedukan Bukit menyatakan kelahiran kota Palembang yaitu tahun 16 Juni 682 Masehi Sehingga umur kota Palembang saat ini adalah 1340 tahun dan menjadi kota tertua di Indonesia Selanjutnya Sobat Ini adalah Prasasti Talang Duo Menceritakan bahwa Raja Sriwijaya dan Punta Hyang Membuat taman yang berisi tanaman-tanaman Yang dapat diadil atau dipergunakan dimakan oleh masyarakatnya pada saat itu Banyak disebutkan di situ seperti pohon tagu, pohon maunya, aren Ini peta jalur perdagangannya Kerajaan Sriwijaya Di kapalnya itu ada layarnya dan dia bergerak berdasarkan angin Makanya ada perdagangan antara Juna sama India Itu selalu melalui Palembang sebagai titik transib Karena angin berhembus itu dari selatan ke utara selama 6 bulan Kemudian 6 bulan berikutnya dari utara ke selatan Pada saat dari utara ke selatan, orang Cina berlayar mengikuti angin hingga ke Kerajaan Sriwijaya di Palembang Nah dia menunggu ganti musim Baru dia berlayar lagi ke arah India Seperti itu sebaliknya Makanya jadi gigi sentralnya di Palembang Di Palembang ini tempat dia menunggu berganti musim Sekaligus dia pelajar ilmu agama Buddha Sekaligus dia membeli barang-barang dagang yang ada di sini Hebat sekali ya sobat Ternyata dari dulu Palembang sudah menjadi pusat kegiatan internasional Sekarang kita masuk ke ruang yang menjelaskan tentang kota Palembang zaman Kesultanan Ini nih Palembang dulu ya Bi Wah kapal ya Ini diorama perang Palembang waktu Belanda nyerang Palembang ya Kapal-kapal Belanda Belanda baru bisa menembus Palembang itu setelah lima kali serbuan Selama tiga tahun Wah hebat ya Ini makam Ki Gede Iksuro Jadi kalau dilihat sebenarnya yang bawahnya ini adalah bagian bawahnya Candi Iya kan makanya kayak Candi ya Dari agama Hindu Nah sebelum itu di Palembang sebelum ke Selama Dia adalah agama Hindu yang juga ada di Musim Sultan Mahmud Badaruddin II ini dibangun pada tahun 1823 oleh Belanda sebagai rumah presiden Belanda di Palembang Sebelumnya lokasi ini merupakan Istana Kesultanan Palembang Darussalam Merupakan kediaman Sultan Mahmud Badaruddin I atau disebut juga sebagai Keratan Kutolamo Pada 1819 Belanda berhasil menduduki Palembang dan melakukan penghancuran Istana Kesultanan Pada saat kedudukan Jepang di tahun 1942 Bangunan ini menjadi basis militer Jepang Setelah kemerdekaan gedung ini berfungsi sebagai markas TNI Kodam II Sriwijaya Di tahun 1984 pemerintah kota Palembang menjadikan gedung ini sebagai museum Sultan Mahmud Badaruddin II Ini ada lambang atau lubunya Sultan Mahmud Badaruddin Imbangan, matahari, keris, rompek, awur'ah Ini ada mata uang ya, mata uang Jadi sebenarnya kita ini sebuah negara Ini adalah koleksi senjata yang dimiliki oleh Kesultanan Palembang Darussalam Miniatur ya, tepi ini asli Oh bisa dipergunakan? Iya, dulu dipergunakan ini yang di Bidik ya, lubang bidik ya Iya, ini yang di lubang bidik itu ini Karena dulu kan belum senapang ya Sebenarnya lubang meriam-meriam cukupi Ini waktu pedang itu Wah Bang Ini pedang, ini lapang Ini telah dipunakan Ini perang 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 Ini perang Merah Ini gambaran waktu Sultan ditangkap Setelah dibawa ini, dibawalah dia ke Ternate, Maluku Utara Diasingkan Sampai sekarang, makamnya Sultan Mahupadarudin II ada di Ternate Oke Jangan lupa di like ya Sobat Terima kasih Yuk, kita jalan lagi Ini baju adatnya ya Disini ditampilkan koleksi budaya Palembang Yaitu perengkapan Akikah Anak Ini songket-songket Ini perengkapan makannya Perengkapan ini ya Makan Ke bawah kita ya, Bi Di bagian bawah bangunan juga terdapat ruangan Sobat Disini ditampilkan koleksi beragam kain tradisional Palembang Kain songket Kain songket telah ditetapkan kementerian, pendidikan, dan kebudayaan sebagai warisan budaya Takbenda pada tahun 2013 Dalam sejarahnya Dalam sejarahnya, songket digunakan oleh raja dan kerabat keraton Sampai sekarang masih Ini batik cap Ini batik cap nih Batik Palembang Oh ini alat tenunya Bedaan songket dengan kain longsong dan tajung adalah tidak menggunakan benang emas Kain khas Palembang Ini pakaian tradisional Palembang Kain longsong digunakan untuk perempuan Sedangkan tajung untuk laki-laki Oh ini ukir-ukiran ya Oh ini maksud bayar Disini ditampilkan peralatan dapur yang digunakan warga Palembang pada zaman dulu Ada yang terbuat dari kuningan dan juga kayu Sobat Ini citaan kue gunjing Ini banyak-banyak Ini apa ini nih, bahan apa ini Ini keluar dari kayu ya Dhammar, pohon dhammar Iya itu bang, dihalusin terus diternis kali ya Gak tau minat Kira-kira hal yang tau ya Ini pahamnya Ada yang lebar, ada yang kecil Tambah kecil, tambah kecil kesalahan Ada yang ditambah yang halus-halus gitu bisa dibuat Oncak ya Luar biasa sekali ya Sobat Ternyata nenem oil kita memiliki kekayaan budaya dan seni yang bernilai tinggi ya Kita sebagai generasi penerus sudah sepantasnya mencintai dan melestarikan warisan ini Sobat Kita mulai Sobat Aku Oke selamat keluarga, sekian dulu jalan-jalan kita hari ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Dadah